Intro Kanon 207 paragraf 1 Oleh penetapan ilahi di antara kaum beriman kristiani dalam gereja ada pelayan-pelayan suci yang dalam hukum juga disebut para klerikus sedangkan lain-lainnya juga disebut awam Paragraf 2 Dari kedua pihak ini ada kaum beriman kristiani yang dengan mengikrarkan nasihat-nasihat injili dengan kaul-kaul atau ikatan suci lain yang diakui dan dikukuhkan gereja dengan caranya yang istimewa dibaktikan kepada Allah dan bermanfaat bagi perutusan keselamatan gereja Status mereka meskipun tidak menyangkut susunan hirarkis gereja adalah bagian dari kehidupan dan kekudusannya Apa yang hendak disampaikan dari kanon 207 ini? Dari paragraf pertama berbicara tentang struktur dasar gereja dari sudut pandang hirarkis menjelaskan keanekaragaman karisma dan pelayan yang muncul oleh penetapan ilahi bahwa di antara mereka yang berdasarkan baptisan dipanggil dan dipersatukan membentuk umat Allah melalui sakramentahbisan atau sakramentum ordinis menurut ketetapan ilahi sejumlah orang dari umat beriman Kristiani diangkat menjadi pelayan-pelayan suci dengan ditandai oleh motorai yang tak terhapuskan yakni dikonsekrasi dan ditugaskan untuk melayani umat Allah masing-masing menurut tingkatannya dengan dasar yang baru dan khusus Struktur hirarkis gereja bukan hanya suatu bentuk organisasi pemerintahan tetapi menemukan alasan dan dasarnya dalam partisipasi yang berbeda dan spesifik dalam imamat Kristus Dari sini muncul perbedaan antara klerus dan awam Sebagai konsekuensi terdapat kondisi yuridis yang berbeda yang mengalir dari dua status tersebut yang dapat dilihat dari hak dan kewajiban masing-masing yang memang khas dan spesifik Berkenaan dengan hak dan kewajiban dari umat beriman Kristiani ini nanti akan kita bahas setelah pembahasan kanon 207 ini Selanjutnya adalah paragraf kedua Paragraf kedua menetapkan tempat di dalam gereja mereka yang mempersembahkan diri dalam hidup bakti Hal yang mendasar dalam gereja bukan hanya mengenai struktur hirarkis yang menetapkan ketidaksetaraan fungsional Tetapi juga struktur karismatik yaitu kehadiran dinamis dari karunia-karunia yang dibangkitkan oleh roh kudus dalam berbagai periode sejarah dan diakui sebagai bentuk kehidupan injili Seperti yang diajarkan oleh konsilifatikan kedua Status hidup bakti bukanlah jalan tengah antara kehidupan klerikal dan laikal atau awam Tetapi merupakan kekayaan yang dari kedua kondisi tersebut dapat diterima, diakui, dan dihayati Maka status hidup bakti dari hakikatnya sendiri bukanlah klerikal maupun laikal Dan ini ditulis di dalam kanon 588 paragraf 1 Kanon ini mengambil rumusan Lumen Gentium nomor 44 bagian terakhir yang menegaskan bahwa status yang dibentuk oleh pengakuan nasihat-nasihat injili Meskipun tidak termasuk dalam struktur hirarki gereja Namun termasuk dalam kehidupan dan kesucian gereja Teks konsili ini menggunakan ungkapan Inkonkuse pertinet Yang artinya milik tak terpisahkan Ini berarti bahwa hidup bakti yang hadir sejak awal tidak akan pernah bisa hilang dalam gereja sebagai unsur yang tak tergantikan dan memenuhi syarat Oleh karena itu gagasan tentang gereja seolah-olah hanya terdiri dari pelayan-pelayan tertahbis dan umat awam tidaklah cocok dengan maksud pendiri ilahinya seperti diungkapkan kepada kita oleh keempat injil dan karya-karya tulis lainnya dalam perjanjian baru Ini terdapat di dalam Vita Konsekerata nomor 29 Dengan demikian jelaslah bahwa klerus dan kaum awam bukan merupakan dua golongan yang terpisah atau bertentangan tetapi berhubungan satu dengan yang lain karena mereka semua mengambil bagian dalam satu imamat Kristus dan dalam satu perutusan keselamatan sekalipun dengan wawenang dan tugas yang berbeda Oleh karena itu keaneka ragaman ini tidak mempengaruhi martabat umat beriman sebagaimana tertulis dalam kanon 208 Di antara semua orang beriman Kristiani yakni berkat kelahiran kembali mereka dalam Kristus ada kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan Dengan itu mereka semua sesuai dengan kedudukan khas dan tugas masing-masing bekerjasama membangun tubuh Kristus Dari berbagai cara menempatkan diri di dalam gereja ini terlihat jelas bagaimana setiap orang digerakkan oleh roh dengan karisma tertentu sebuah karunia dari roh yang sama demi gerejanya karisma yang kemudian dipanggil untuk menjadi pelayan yaitu pelayanan demi gereja untuk pertembuhannya yang teratur dalam Kristus yang merupakan batu penjuru dimana seluruh struktur gereja bertumpu Demikianlah penjelasan kanon 207 yang merupakan bagian dari pengantar terhadap pembahasan mengenai umat beriman Kristiani Selanjutnya kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban umat beriman Kristiani Semoga berguna Terima kasih Terima kasih Terima kasih